Hai kembali bersama gua Resu Herman hari ini kita mau masak mie kocok Bandung nih ya langsung aja yuk bahan-bahannya yuk jadi mie kocok ini sebenarnya kan intinya tuh mie kuah ya mie kuah dengan kuah daging gitu ya nah kita bikin yang versi simple aja nih kalau gua untuk mie kocok gua nggak suka yang terlalu ribet ya kadang gua suka masak di rumah ini soalnya apa namanya gua suka masak di rumah kadang gua pengen yang cepet aja yang simple aja nah kayak gini nih jadi disini gua cut off ya gua cheating nih gua curang kenapa karena kan biasanya mie kocok itu yang tradisional itu menggunakan tulang kaki sapi nih sebenarnya ya cuman disini gua tidak pakai tulang kaki sapi disini gua beli kikil gua beli kikil supermarket ya gua beli di kikil dari supermarket sama ini ada apa namanya otot sapi ya otot sapi sama kikil ini udah gua rebus terpisah ya gua rebus terpisah dengan menggunakan jahe sama daun salam gua rebus nih sampai empuk ya nggak tahu empuknya bisa sejam bisa dua jam mau di presto juga nggak apa-apa karena ini airnya akan dibuang kita cuma mau dagingnya supaya empuk dan tidak amis nah ini makanya gua cheating nih gua curang gua nggak pakai kaki sapi disini jadi gua pakai ini ya terus ini ada mie nya ya ini mie kering tapi yang tipe lebar ya mie kering tapi yang tipe lebar-lebar ini udah gua rebus terus ini toge ya toge juga udah gua blancing nih udah gua rebus bentar sama air nah ini gua pakai daging nah jadi nanti kuahnya itu kita pakai kuah kaldu daging nih bukannya pakai kuah dari kaldunya kaki sapi gitu bukan tapi kita pakai kuah kaldu daging nih karena nanti dagingnya kita bisa makan nah ini dagingnya gua cari yang agak udah berlemak ya disini gua pakai sandung lemur nih yang kayak biasa buat rawon tuh jadi dia lebih berlemak sengaja karena gua pengen nanti kuahnya itu sedikit lebih berminyak ya berminyak lemak dari daging gitu enak jadi harum gitu nah untuk bumbunya sendiri sangat simpel nih jadi disini gua ada bawang merah bawang putih sama kemiri ya kemiri yang sudah digoreng atau disangrai nanti gua blender sama aromatiknya itu cuma daun salam serai sama jahe nih ya jadi kita bikin sangat simpel nah disini ada jeruk nipis nanti untuk rasa asemnya terakhir sama untuk kondimennya nanti ada daun bawang iris ya sama bawang goreng udah gua siapin bawang goreng sama sambal udah gitu aja yuk nggak usah banyak ngomong kita mulai aja giling bumbunya ya nah ya ini kita masukin nih bawang merah bawang putih kemiri kita kasih air dikit ya kita kasih air dikit supaya dia bisa ngeblender kita giling halus nih nah ini sudah halus ya udah halus ya langsung aja kita wangi bawang ya kita tumis dengan minyak panas ya kita tumis dengan minyak panas ini akan bumbunya nih kita tumis dulu ya kita tumis dulu kita goreng sampai dia kental kental ya sampai dia kering kental gitu ya tinggal aja ya udah sip nah ini udah lihat ya udah ngental ya tuh ya udah ngering ngental kita akan tambahin air lalu kita didihin nah ini kan kita udah masukin air ya nah ini harus kita didihkan dulu nih baru kita masukin daging sama aromatiknya nah supaya kuahnya nggak butek ya jadi kita tunggu mendidih baru kita masukin dagingnya oke tinggal aja dulu nah ya ini udah mendidih ya tuh ini warnanya udah kuah warna kuah mie kocok banget nih tuh putih-putih susu gitu kan karena efek dari kemiringnya juga ya ini dagingnya kita masukin ya dagingnya kita masukin ada orang yang suka pake rempah-rempah nih ya kayak temen gua dulu orang Bandung nih dia suka bilang kan pakein pijipala dikit gitu kan atau apa ya itu variasi ya cuman kalo gua nggak pake gitu aja kalo mau pakein ya silahkan ini gua masukin tuan salam jahe ya jahe udah dikeprek sama serai ya serai udah dikeprek nah oke supaya dagingnya nggak tawar gua akan tambahin sedikit penyedap sapi ya kenapa penyedap sapi karena ini makanan masakan sapi ya gua akan tambahin sedikit penyedap sapi ya oke dikit aja jangan terlalu banyak karena penyedap sapi lumayan asin nah ini gua masukin penyedap sapi ya nah ini akan kita rebus ya kita rebus api kecil ya sampai empuk kurang lebih mungkin sekitar 2 jam nanti kalo kuahnya terlalu menyusut boleh ditambahin air lagi ya gitu karena kan ini kita mau bikin soto jadi harus ada kuahnya oke kita tinggal ya nah ini udah 45 menit ya tuh udah agak nyusut ya kita tambahin lagi airnya gitu ya ga usah pusing kita tambahin lagi airnya nanti kita didihin api kecil kita masak lagi sejam lagi ya oke nah ini lihat ya sekarang ini udah direbus 2 jam airnya udah nyusut 2 kali gua tambahin juga airnya 2 kali nih ya nah ini gua cobain sedikit ya kurang asin kurang manis kurang lada karena memang belum pakai semua ya tadi kan baru pakai beef powder doang jadi gua tambahin garam kita tambahin lada ya lada penting banget nih lada bubuk nih lada bubuk ya lada bubuk secukupnya terus kita tambahin tidak lupa gula pasir nih ya sedikit aja ya nah jangan banyak-banyak kalau kebanyakan nanti jadi kolok iya kan nah kita potongin jeruk sedikit ya buat rasa asem ya kita tambahin sedikit jeruk nih ya waduh seger nih jadi dia ada asemnya dikit ada manisnya dikit ada asinnya dikit gurihnya dapet dari kaldunya ya waduh nano-nano seger jadinya nih ya kita coba lagi waduh udah enak dah enak sip ya ini langsungnya kita matikan ya nah sekarang kita persiapan plating udah yuk nah ya langsung aja kita bikin nih ya kita plating ya kita ambil mie nya kita taruh dulu di tengah nih waduh ya kita putar dikit kita twist dikit nih hmm mie kocok nih gak lengkap kalau gak pakai toge nih ya kita taruh togenya dulu nih waduh ya kita sebar-sebarin togenya nah ya nah terus abis itu pakai ini nih kikil kikil ya kikilnya kita taruh di pojok aja nih kikil sama otot sapi nih kita taruh pojok aja ya takutnya kan gak semua orang doyan nih ya kalau doyan bagus ya udah sekarang kita shirem langsung sama dagingnya nih oh ya tuh hmm hmm enak nih waduh ya hmm hmm cakep banget ya kita ambil dagingnya lagi dong wah gak ada dagingnya gak seru nih ya hmm kita ambil kuahnya kita ambil kuahnya tuh kuahnya memang clear ya lihat ya nah kuahnya clear kan warnanya kan dia tidak butek ya tidak butek gitu ya nah ya ini udah kita taruh begini ya kita sajiin dengan jeruk nipis pakai sambal ada yang belum nih tunggu tunggu ada yang belum nih ya nih kita kasih daun bawang dulu nih ya mau pakai daun seledri boleh cuman kalau gua gak kurang suka kalau gua lebih suka daun bawang aja sama kasih sedikit bawang goreng ya nih ya boh ya kasih sedikit bawang goreng nah cukup ya ini kocok ala Bang Ray simple enak sederhana ya bikinnya juga gampang lambai dikit ya kuahnya udah nikmat udah udah kayaknya ada yang kurangin udah sip udah nikmat betul thank you for watching Bang Ray cooking show jangan lupa like comment serta subscribe terus ke channel gua semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua walau gua aja bisa masak lu juga pasti bisa see you see ya see ya see ya